Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Pemirsa Banjar TV Lintas Banuas Pekan Pekan ini kembali hadir di hadapan Anda Hari ini edisi Ahad 22 Mei 2022 Serangkaian berita terpilih selama satu minggu Kami sajikan selama satu jam ke depan Pemirsa sejumlah jamaat calon haji Mengungkapkan rasa syukurnya Akhirnya bisa berangkat ke tanah suci Berbagai rangkaian persiapan pun telah dilengkapi Jauh hari Seperti tes kesehatan hingga persyaratan Tentu termasuk vaksin penguat Dan mengintis Di sisi lain banyak pula yang tertunda Lantaran terhalang usia Sebagaimana aturan terbaru pemerintah Arab Saudi Yang hanya menerima usia maksimal 65 tahun Senyum sumberingah Terpancar dari ratusan jamaat calon haji Asal kota Banjarmasin Usai mendapat kabar dari pemerintah Bisa berangkat haji ke tanah suci Pada tahun ini Seperti halnya sahransah dan rekan-rekannya Saat ditemui di Masjid Raya Sabilan Muhtadi Mengaku sangat bersyukur Setelah dua tahun tertunda Akhirnya bisa melangkahkan kakinya Ke tanah suci bekal Guna lancarnya rangkaian ibadah Sebelumnya juga telah melaksanakan Manasik haji Hanya saja tinggal mengingat Dan mempelajari kembali Termasuk juga rutin melatih fisik Dengan olahraga kecil Seperti jalan kaki dan lainnya Tak hanya itu Guna lancarnya perjalanan menuju tanah suci Dirinya juga sudah memenuhi persyaratan Sebagai calon haji Di antaranya tes kesehatan Vaksin booster Maupun meningitis Yang dibukai oleh Arab Saudi Kita bahagia sekali Garantina bebas Garantina bebas Gimana Pak persiapannya Pak? Persiapannya sudah maten nih Kita sudah siap Mulai dari tes kesehatan Itu yang penting kan Menunasan atau segala Dan Harinya kita menuju 100% lah Persiapan kita untuk menangkan Tinggal nunggu Nunggu terbang Yang diumuman oleh anak ya Yang jelas perasaannya bahagia Malah hari ini bisa berangkat Tahun ini bisa berangkat nih Menunda pandemi 2 tahun Ya Alhamdulillah Itu yang luar biasa Dan sangat penyelamat sekali Terutama Setelah beberapa tahun Kita kan Tundanya itu sekitar 10-11 tahun Ke waktu dulu Kemudian ditunda lagi 2 tahun kemudian Itu betapa Tapi setelah ada kabar Bahwa tahun ini diberangkatkan Kami bersyukur semua Mudah-mudahan Artinya ini sudah selesai Covid-19 ini sudah selesai semuanya Dengan diberangkatkan ya haji ini Insya Allah Kami kan sudah beberapa tahun tertunda Jadi tahun-tahun tertunda itu Kami juga melaksanakan yang namanya Manasik haji Jadi belajar selama diri Jadi mudah-mudahan 3 tahun itu Mudah-mudahan Cukup Untuk Mekal Mekal Menggunakan ibadah haji Sebelumnya berdasarkan data sementara Kemenang Kota Banjarmasin Jamaah haji yang akan berangkat Berjumlah 267 orang Dan 28 orang cadangan Yang masuk Daftar tunggu Muhail Banjar TV Adanya aturan dari Pemerintah Arab Saudi Membuat sebagian Jamaah haji Kota Banjarmasin Yang sudah berusia Di atas 65 tahun Kembali tertunda Untuk berangkat Meski demikian Menurut kasih penyelenggaran Haji dan Umrah Kemenang Kota Banjarmasin Zainal Mutakin Untuk jemah Calon haji Banjarmasin Yang tertunda Karena usia Tidak banyak Hanya sekitar 30 orang Berapa banyak Di Banjarmasin Yang akhirnya menunda Sementara itu Wali Kota Banjarmasin Menjelaskan Batasan usia Jamaah yang boleh Berangkat Maksimal 65 tahun Tersebut Merupakan ketentuan Atau kebijakan Dari pemerintah Arab Saudi Sehingga jika Sudah ada Usia di atas 65 tahun Tidak bisa berangkat Alias tertunda Untuk jemah calon haji Yang berusia Lansia Banyak yang memang Minta diperitaskan Tetapi karena aturan Maksimum 65 tahun Dan itu aplikasi Sehingga Kalau usianya di atas Itu Otomatis Tadi ada beberapa orang Ibu-ibu Baulutulah Sorongan Kenapa suaminya Usia Lewat Seperti itu Lewat dari Namun Oleh karena itu Bersyukur sekali Kita punya niat Kemudian Dua tahun Tidak ada keberangkatan Alhamdulillah Dikabulkan Allah Karena memang sudah Panggilannya Dan mereka inilah Tamu-tamu Allah Yang harus kita hormati Kita lain Dan sebaik-baiknya Di samping juga Mereka bisa beribadah Dengan lancar Tentu menjadi kebaikan Bagi kita Ibnu juga berharap Di tahun berikutnya Ibadah haji Dapat kembali normal Dan tidak ada lagi Pembatasan usia Mengingat banyak Jemaah haji Lansia Banjarmasin Yang minta Diprioritaskan Muhail Banjar TV Dari Kabupaten Baritokuala Ratusan petani Plasma Kelapa sawit Di bawah Naungan KUD Caya Utama Menggelar Unjuk rasa Di depan kantor Kejaksaan Negeri Agar kasus Konflik Sengketa Lahan Dengan PT Agri Bumi Sentosa Cepat terselesaikan Selanjutnya Para petani Plasma sawit Turut menyampaikan Keluhan kepada Wakil rakyat Yang meminta DPRD Batola Dapat menjembatani Permasalahan mereka Kepada pihak terkait Kita akan melakukan Ketidakadilan Bergerak dari Lapangan 5 Desember Marabahan Ratusan petani Plasma sawit Dari sejumlah Kecamatan Di Kabupaten Baritokuala Seperti Desa Kolam Kanan Luanaraya Desa Karya Jadi Tabukan Desa Antarjaya Marabahan Dan Desa Karya Baru Barambai Rabu 18 Mei Melakukan Aksi Unjuk rasa Di depan Kantor Kejari Setempat Di Jalan Ulu Benteng Marabahan Unjuk rasa Ini sebagai Akibat Konflik Sengketa Lahan Petani Plasma Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya Dengan PT Agro Bumi Sentosa Yang hingga Kini Belum Tuntas Dan Terus Bergulir Damono Salah seorang Perwakilan Petani Mengaku Selama berjalan 13 tahun Anggota Kooperasi Tidak mendapat Hasil Sama sekali Setelah Dipanen Sendiri Mereka Dianggap Maling Padahal Lahan Lahan Tersebut Dan Modal Merupakan Milik Petani Disebut Maling Karena Kompromasi Bagaimana Pohon punya Perusahaan Tanah Tanah Petani Sumber Dana Dari Pinjaman Kredit Petani Perusahaan Mengelola Atas Nama Petani Melalui Baud 13 Tahun Tidak Ada Pertanggung Jawaban 12 Tahun Gimana Yang Tidak Bajau Belah Dalam Masyarakat Merebut Dianggap Maling Sementara itu Ketua LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah Dan Parlemen Aliansa Yang Mendampingi Para Petani Mendesak Kejari Marabahan Untuk Secepatnya Menuntaskan Proses Hukum Adanya Dugaan Penyimpangan Dalam Tukar Guling Lahan Ini Apalagi Dalam Proses Hukumnya Penyidik Kejaksaan Sudah Menetapkan Tersangka Terhadap Oknum Pengurus KUD Jaya Utama Demi Adanya Kepastian Hukum Aliansa Juga Meminta Kejari Tidak Melakukan Intimidasi Kepada Petani Jika Dugaan Tersebut Kembali Terjadi Pihaknya Akan Menyambangi Jaksa Agung Untuk Mencopot Kejari Marabahan Ini Upaya Upaya Intimidasi Upaya Upaya Yang Menekan Dan Meresahkan Masyarakat Kita Pastikan Kita Sampaikan Kepada Jaksa Agung Segera Copot Kejari Barit Tukwala Karena Tidak Bisa Membuat Masyarakat Tenang Kasih Entel Kejari Marabahan Hamidun Mengaku Berjanji Aksi Demonstrasi Ini Membuat Pihaknya Lebih Cepat Dalam Bekerja Untuk Menuntaskan Permasalahan Yang Berlarut Larut Ini Dalam Surat Tersebut Menyampaikan Bahwa Segera Menyelesaikan Perkara Tukar Kuling Maka Itu Sebagai Penyemangat Kami Dalam Penyelesaian Masalah Semoga Dengan Adanya Aspirasi Aksi Yang Berlangsung Hampir Dua Jam Tersebut Berjalan Aman Dan Tertib Yang Turut Dikawal Langsung Kapolres Baritukwala Bersama Jajarannya Eko Anggoro Banjar TV Menyusul Aksi Di depan Kantor Kejari Marabahan Masa Aksi Demo Langsung Menuju Ke DPRD Batola Di Jalan Perkantoran Sudirman Marabahan Baritukwala Rabu 18 Mei 2022 Petani Plasma Sawit Meminta Wakil Rakyat Untuk Ikut Memperjuangkan Hak-hak Mereka Yang Tak Kunjung Direalisasikan Oleh Perusahaan Sawit PT ABS Kehadiran Petani Ini Disambut Langsung Ketua DPRD Batola Saleh Yang Mempersilahkan Perwakilan Masa Untuk Beraudensi Di dalam Ruangan Menurut Saleh Mengingat Permasalahan Ini Cukup Rumit Maka Pihaknya Akan Memanggil Perusahaan Beserta Stakeholder Seperti Dinas Perkebunan Saleh Juga Meminta Waktu Kepada Petani Dalam Beberapa Bulan Ini Untuk Menjembatani Permasalahan Permasalahan Tersebut Kita Akan Melaksanakan Beberapa Tahapan Dan Planning Bahwa Permasalahannya Cukup Besar Dan Tentu Akan Kita Lihat Dari Hulunya Perusahaannya Dulu Kita Akan Kembali Berorienterasi Terhadap Perusahaan Yang melakukan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Akan Berhubungan Dengan Stakeholder OPD Yang terkait Yaitu Pemerintah Daerah Ataupun Dinas Perkebunan Untuk Membicarakan Hal-hal Hal-hal Yang Permasalahan Yang terjadi Dan Kita Pada Pendisinya Mendukung Keinginan Masyarakat Bahwa Penyelesaian Permasalahan Ini Agar Secepatnya Ditindak Lanjuti Sementara Itu Mewakili Petani Plasma Sawit Ketua KPK APP Kausal Aliansa Meminta Sikap Tegas Wakil Rakyat Jika Ada Perusahaan Yang Beroperasi Tidak Menguntungkan Masyarakat Maka Merekomendasikan Perusahaan Tersebut Angkat Kaki Dari Bumi Ejajela Untuk Menyampaikan Bahwa Selama Ini Perusahaan Sawit Yang Investasi Ke Beritukola Itu Hanya PHP Pemberi Harapan Palsu 13 Tahun Investasi Tidak Menghasilkan Apa-apa Itu Menyesatkan Jadi Tadi Kita Sampaikan Kepada DPRD Beritukola Segera Panggil Perusahaan Yang Bersangkutan Kalau Mereka Tidak Ada Etikat Baik Untuk Mencari Solusi Bagaimana Supaya Perusahaan Jalan Masyarakat Tidak Dikorbankan Maka Kita Minta DPRD Beritukola Merekombendasikan Agar Perusahaan Tersebut Angkat Kaki Dari Beritukola Kita Akan Usir Perusahaan Yang Menyesatkan Rakyat Surat Resmi Tuntutan Masa Ini Turut Diserahkan Langsung Aliansah Beralih Ke Informasi Lainnya Berbulan-bulan Dilanda Krisis Air Bersih Warga Kelurahan Pelambuhan Gang Perdamaian Terpaksa Memanfaatkan Sungai Yang Keruh Untuk Aktivitas Sehari-hari Permasalahan Ini Turut Mendapat Perhatian Ketua Komisi 4 DPRD Banjar Masin Sawat Natal Samosir Yang Langsung Terjun Ke Lokasi Dan Meminta PDM Segera Memasang Tandon Guna Mengatasi Keluhan Sejumlah Warga Di Kelurahan Pelambuhan Kecamatan Banjar Masin Barat Tepatnya Di Gang Perdamaian RT67 Terpaksa Menggunakan Air Sungai Untuk Keperluan Sehari-hari Seperti Pada Rabu 18 Mei 2022 Warga Tampak Ramai Mencuci Pakaian Maupun Peralatan Dapur Di Sungai Yang Tak Jauh Dari Lingkungan Tempat Tinggal Ini Lakukan Warga Lantaran Hingga Suplai Air Bersih Daripada Banjar Masin Masih Tersendat Alias Macet Bahkan Menurut Salah Satu Warga Macet Air Bersih Sudah Terjadi Sejak Dua Bulan Yang Lalu Sebelum Puasa Namun Belakangan Ini Semakin Parah Sebelum Puasa Dijalan Dilancarkan Banyunya Ini Bayar Jual Bayar Selatan Di Segel Segel Sementara Wakil Ketua RT67 Gang Perdamaian Berharap PEDM Bandar Masih Bisa Segera Mengatasi Kesulitan Warganya Dalam Memenuhi Kebutuhan Air Bersih Apalagi Setiap Bulannya Tetap Membayarkan Tagian Untuk Itu Meminta Kepada PEDM Bandar Masih Bisa Segera Bertanggung Jawab Atau Setidiknya Bisa Memantau Langsung Ke Lokasi Untuk Mengatasi Keluhan Warga Atau Pelanggannya Dari PDAM Bisa Turun Kelapangan Langsung Melihat Keadaan Warga Dengan Suplai Air Yang Minim Ke Rumah Warga Sejauh Ini Belum Ada Belum Ada Cuma Dari Relawan Yang Antara Tengki Air Bersih Ini Komplek Sepan Jagung RT67 Semua Warga Disini Berapa RT Disini Dari Sini Sampai Kedalam Kurang Lebih 5-6 RT Macetnya Suplai Air Bersini Juga Diakui Sangat Mengganggu Aktivitas Sehari-hari Terutama Untuk Mandi Menyusul Masih Macetnya Suplai Air Bersih Dari PDM Bandar Masih Di Ulaya Banjar Masin Barat Yang Kini Masih Menjadi Keluhan Warga Turut Menjadi Perhatian Wakil Rakyat Yang Kini Duduk Di Komisi 4 DPRD Kota Banjar Masin Saud Natal Somosir Bahkan Pada Kesempatan Itu Somosir Relam Datangi Warganya Yang Kini Sedang Mengalami Kesulitan Air Bersih Tepatnya Di Gang Perdamaian RT67 Kelurahan Belambuet Tiba-nya Di lokasi Guna Membuktikan Bahwa Air Tidak Mengalir Anggota Fraksi PDP Kota Banjar Masin Juga Menyempatkan Diru Untuk Mengecek Pipa Yang Ada Di Sekitar Rumah Warga Menyusul Tidak Adanya Air Yang Mengalir Untuk Sementara Waktu Somosir Meminta Kepada Dirut PDM Bandar Masih Untuk Segera Turun Kelapangan Mencari Solusi Dengan Memasangkan Tandon Sehingga Keluhan Warga Dapat Teratasi Sembari Menunggu Suplai Air Normal Nah Sekarang Masyarakat Itu Perlu Tindakan Apakah Pemasangan Tengki Apa Namanya Ini Tandon Untuk Warga Warga Mungkin Setiap RT Pasang Tandon Selama Belum Ada Untuk Pergantian Pipa PDM Yang Mereka Keluhkan Jadi Harapan Kita Lewat Dirut PDM Segeralah Turun Kelal Masyarakat Seperti Yang Sudah Terjadi Kemarin Di Teluk Tiram Tanjung Berkat Alhamdulillah Mereka Langsung Merespon Untuk Masang Tandon Dan Pergantian Pipa Supaya Masyarakat Bisa Menikmatinya Cobalah Kunjungi Ke Tempat Kami Boleh Boleh Secara Langsung Ataupun Alternatif Untuk Bantuannya Baik Tadi Tadi Yang Disampaikan Dari Piasa Musil Apa Alternatif Untuk Peganti Sementara Baik Itu Tadi Dan Tengki Ataupun Disiapkan Untuk Tandon Sebagai Warga Kami Itu Harapan Kami Kalau Untuk Kendalanya Terkadang Bilang Dari Pipa Kalau Sedot Ini Kayaknya Masyarakat Udah Lama Karena Disini Kurang Lebih Dua Bulan Dua Bulan Sebelum Bulan Puasa Itu Sudah Kendalanya Sampai Saat Ini Dan Sudah Kita Lihat Langsung Keran Tadi Tidak Jalan Dan Selama Ini Otomatis Masih Menggunakan Air Sungai Tak hanya Itu Samosir Juga Meminta Kepada Pemerintah Agar Tak Menurut Larut Mengatasi Persoalan Ini Pasalnya Warga Saat Ini Hanya Mengandalkan Air Sungai Yang Keru Jika Hal Itu Dipaksakan Maka Menimbulkan Masalah Baru Bagi Warga Seperti Timurnya Penyakit Gatal Gatal Dan Lainnya Mohail Banjar TV Selanjutnya Pemerintah Kota Banjar Masin Mencanangkan Tangga 18 Mes Bagai Dimulainya Program Bulan Bakti Imunisasi Ini Mengingat Masalah Penyakit Hepatitis B Akut Mulai Masuk Ke Indonesia Selanjutnya Wakil-rakit Banjar Masin Juga Mendorong Pemerintah Bisa Terus Melakukan Berbagai Edukasi Kemasyarakat Terkait Pencegahan Dan Ciri-ciri Penyakit Tersebut Belum Usai Masalah Pandemi COVID-19 Kini Masyarakat Diresahkan Lagi Dengan Penyakit Misterius Yakni Hepatitis Akut Yang Mulai Ditemukan Kasusnya Di Indonesia Menyusul Pengumuman Badan Kesehatan Dunia WHO Tentang Penyakit Tersebut Kementerian Kesehatan Pun Telah Melakukan Berbagai Upaya Mitigasi Untuk Mengantisipasi Meluasnya Penyakit Terus Dilakukan Untuk Meningkatkan Kewaspadaan Publik Seperti Melakukan Sosialisasi Dan Edukasi Berkoordinasi Dengan Seluruh Dinas Kesehatan Di Indonesia Tentang Langkah-langkah Penanggulangan Penyakit Tersebut Selain Itu Menerbitkan Surat Edaran Tentang Kewaspadaan Terhadap Temuan Hepatitis Akut Yang Belum Diketahui Penyebabnya Di Kota Banjermasin Sendiri Upaya Yang Tengah Dilakukan Pemerintah Untuk Meningkatkan Kewaspadaan Saat Ditemui Beberapa Waktu Lalu Kepala Dinas Pendidikan Nuryadi Menyebutkan Pemko Banjermasin Pada Tanggal 18 Mei Ini Akan Mencanangkan Bulan Bakti Imunisasi Termasuk Imunisasi Hepatitis Ini kan Ada Yang Dilakukan Bulan Bakti Imunisasi Dinas Kesehatan Kemarin Nanti Di Kota Banjermasin Dicanangkannya Tanggal 18 Mei 2022 Ini Artinya Untuk Kekhawatiran Itu Marilah Kita Membentengi Anak-anak Kita Menambah Imunitas Anak-anak Kita Dalam Raka Pencegahan Itu Jadi Satu-satunya Jalan Untuk Pencegah Itu Adalah Dengan Vaksin Artinya Dengan Vaksin Itu Memperkuat Jat Antibody Tunggu Anak Sehingga Kalau Misalkan Walaupun Nanti Kena Tadak Penyak Itu Lebih Mudah Mengobati Daripada Anak Yang Nanti Mencanangkan Tanggal 18 Mei 2020 Ini Ada Vaksin Yang Seter Menjaga Nuryadi Juga Mengingatkan Agar Para Orang Tua Bisa Memberikan Pengertian Kepada Anak Untuk Melakukan Vaksin Karena Akan Dapat Meningkatkan Kekebalan Tubuh Atau Heart Immunity Murtasiyah Bajar TV Sementara Itu Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Banjar Masin Madhari Menanggapi Masuknya Penyakit Hepatitis Akut Yang Boleh Dikatakan Misterius Tersebut Meminta Pemerintah Kota Melalui Dinas Kesehatan Dan Dinas Terkait Lainnya Untuk Segera Mengambil Langkah Cepat Dan Tepat Sebelum Wabah Virus Ini Kembali Merbak Selain Langkah Imunisasi Juga Diharapkan Adanya Edukasi Yang Terus Menerus Kepada Masyarakat Dalam Hal Pencegahan Melalui Pola Hidup Sehat Hal Itu Harus Kita Sosialisasikan Ke Masyarakat Mahluk Apa Hepatitis Penyakit Itu Mahluk Apa Jelaskan Ke Masyarakat Kemudian Apa Ketika Sudah Kena Seperti Apa Masyarakat Supaya Tahu Kemudian Cara Penularannya Seperti Apa Dan Pencegahnya Seperti Apa Ini Penting Jangan Masyarakat Seolah-olah Ketakutan Padahal Masyarakat Tidak Punyai Katakanlah Pengetahuan Yang Pas Berkaitan Dengan Hepatitis Ini Disamping Itu Kepada Pemerintah Juga Diharapkan Mampu Mencari Berbagai Upaya Solusi Dengan Cara Mengedukasi Masyarakat Secara Terus Menerus Sebagai Langkah Awal Pencegahan Risna Banjar TV Pemirsa Pengaturan Barisan Pemadam Kebakaran Di Banjar Masin Tetaplah Bersama Kami Pemadam